Intro Hai, selamat malam pemirsa Kita bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Atau mungkin di setiap episodenya pemirsa juga sudah tahu Bahwa acara ini penuh dengan canda, tawa dan juga riang gembira ya Makanya kita akan langsung dengarkan saja Kita akan sama-sama mencari valuable information di acara ini Kita akan langsung dengarkan motivator kita Ca Lanteng Itu bahasa apa itu Pak? Opening tuh biasanya orang menyapa, apa kabar, hei, jarang yang batuk doang lho Pak Saya lanjutkan Selamat malam semuanya? Ada yang batuk? Nggak ada Tadi nggak ada yang batuk? Bapak yang batuk Eh tapi Bapak batuk aja keren lho Pak Saya tuh ngeliat Bapak batuk aja, saya tuh suka minder Saya tuh merasa kayak belum pantas bersanding sama Bapak disini Saya tuh kayak merasa rendah, saya tuh merasa kotor, merasa hina lho Pak Ini namanya kamu rendah diri Ini banyak dialami oleh orang Termasuk saya Bapak juga pernah Dulu saat saya masih SD Itu ketika saya bergaul dengan sarjana-sarjana itu saya merasa rendah diri Ya iya Bapak SD Bapak kan masih SD Temen Bapak udah sarjana wajar Kali Bapak TK Temen saya kan ada Temen sekelas ada namanya sarjana Nih Jiri-jiri orang yang Merasa rendah diri Kalau diajak ngomong susah Susah diajak ngomong? Miner kali dia, karena dia miner ya Pak? Ini gini, saya jelaskan Kadang-kadang susah kalau nggak dijelaskan Kalau diajak ngomong susah maksudnya gini Eh ayo pergi yuk Waduh sorry bro, nggak bisa ikut Saya lagi susah Jadi kalau diajak Ya ngomong susah Terus sambil gini Orang-orang minder orang berlangsak sih Makanya orang minder Bisa berlangsak Terus sering menghindar Lalu kali Pak No Salah Maksudnya gini Sini minder dan cuek Kalau dipanggil temennya Kenapa? Oh karena minder kan? Pura-pura nggak denger Bukan misalnya kamu jalan Jalan Kalau dipanggil namanya dia cuek juga nggak? Ya cuek juga Ya cuek juga Ya kamu jalan Eh namanya 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 Gimana? Gimana? Sia, rendah diri apa ya? Masih aja dipertanyakan Nanti dia bisa jadi anak durhaka dong Pak Kok bisa? Kalau dipanggil ibunya dia nggak ngomong? Gimana dipanggil ibunya dia? Oke Oh coba-coba kali sana Eh Terep-terep Dipanggil ibu Gimana? 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 Gimana cara melatih supaya nggak rendah diri? Makanya Rendah diri itu Ke arah minder Kurang pede Itu dilatih dengan meyakinkan diri Ada metode untuk mengasah keyakinan Pak? Sederhana Apa tuh Pak? Apa itu Pak? SST Berarti kalau gitu sekarang saatnya kita TTF Oke dan tentunya untuk mendampingi Kabudu ya Pada malam hari ini kita sudah siapkan yang cantik luar biasa Thank you Smart, beautiful Thank you very much Untuk melengkapi Kabudu dengan segala kekurangannya Kita akan panggilkan tadilah Isabella Fauzi Ya Gua pasangannya Isabella lu, isak tangis aja ntar lu Isak tangis Isak tangis Ini juga sudah ada. Sambil punya saudara. Oh iya bener ya. Oh keluar. Masih satu keluarga ya. Silahkan! Sambil punya saudara. Sambil punya saudara. Iya. Hihihi. Hei! 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 Assalamualaikum papa. Waalaikumsalam. Apa, 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 apa. Apa, apa, apa. Boleh siapa dulu nggak? Ya! 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 Oke, mari kita berbicara! Kenapa, ada apa nak? Sakit kan? Ayah, ayah. Ya, ayah. Ya! Baru! Ya! kita lihat semuanya sudah sangat hangat berarti udah siap buat seluruh-seluruhan kita beri kesempatan untuk pemirsa di rumah mendapatkan 500.000 rupiah dipotong pajak caranya sangat mudah kumpulkan botol-botol yang ada di rumah jawabannya ada tujuh kotak huruf kedua eh ingat tujuh kotak huruf kedua eh pertanyaannya handphone disebut juga dengan telepon titik-titik-titik Oke jangan lupa mention jawabannya ke swib underscore net pakai hashtag wib underscore rendah diri yang jawabannya juga benar akan mendapatkan 500.000 rupiah dipotong pajak dari wib dan untuk masyikang dan Bella baru pertama kali ikut TTS disini ini aturannya saya jelaskan dulu kalau pepi dan bedu sudah putus asa udah pasrah kita mau Pak Pak boleh ya Pak boleh nyontek nggak boleh asal tidak dilakukan boleh asal dilakukan sama aja dong Pak berarti tidak boleh berarti nggak boleh ya yang penting gimana caranya bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya karena untuk mereka yang nilainya paling besar dapat hadiah apa Pak hadiahnya Oh luar biasa ini silahkan buka Lex teka-teki sulit dan kata misteri sebagai menggairin tangan anda bila berhasil rumah di tengah laut yang dipersembahkan oleh bantal dari batu patuh bantal yang membuat leher anda pegal-pegal silahkan bawa pulang nah kita kelebihan kita akan segera menaklukkan soal-soal TTS baik ini dia TTS kita ya di situ dari tim baik tim dua menurun gampang sekali pertanyaannya baik ada delapan kotak huruf edi di kotak kedua nggak bisa caranya begitu sabar papa nama jembatan di Jakarta yang ada di jalan jenderal Sudirman pasti Hai jangan jawab semanggi Om jangan telah ada gitu ya nama jembatannya sudah udah ada namanya maksudnya cari yang hubungannya paling jauh pokoknya semelenceng mungkin di sini jangan selurus mungkin pikirannya jangan meracunin kamu dong Pak Pak saya bukan meracunin saya ngasih tahu biar dia nggak kelitan culun Pak disini jawab bener itu malah dihina-hina gitu ya Iya di sini jembatan semanggi hahaha ya nggak akan gue jawab semanggi telah ada ya kan namanya udah ada kan iya betul nanti telah ada telah ada kita masih salah juga pasti apakah nama jembatan di Jakarta yang ada di jalan jenderal Sudirman pasti telah ada ya sayang sekali bukan itu yang diberkati saya tahu kondisi visas dan semua yang sekarang itu berantakan Oh ya karena sudah pembangunan sudah pembangunan nah Jalan jenderal Sudirman renovasi kita kunci apa itu renovasi kita buka nama jembatan di Jakarta yang ada di Jalan Jendral Sudirman pasti itu pasti berhurup kan kalau nggak berhurup nyebutnya gimana hurufnya ada apa aja nama jembatan di Jakarta yang ada di Jalan Jendral Sudirman pasti berhurup pasti pasti tidak usah dipertanyakan Pak itu sudah itu bukan hal yang mendasar untuk dipertanyakan yang namanya jembatan itu pasti punya nama bukan punya huruf nah huruf itulah yang ada terdapat dalam nama mau makanya sebenarnya lebih cocok bukan berhurup nah belekan itu baru surprise kamu sebagai seorang yang berpendidikan setiap nama pasir hurufnya pasti misalkan calon tuh hurufnya apa aja c-a-k-l-o-n-t-o-n-g perlu nggak aku tanya calon tuh hurufnya apa aja tidak perlu nggak perlu selama kamu menuntut ilmu nih sampai setinggi ini pernah nggak ada pertanyaan bahwa ini pasti pasti berhurup enggak perlu dipertanyakan semua orang itu tahu pasti berhurup manusia ini bapak 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 lontong dong lontong ah bisa tolong tolong dulu pertama kali kita belajar diajari di pembaca baca dikenalkan pada huruf 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 dirangkai menjadi kata-kata di kalimat kalimat paragraf menjadi halineah sama oh iya paragraf dirangkai menjadi bab bab menjadi judul judul buku-buku menjadi judul judul buku apa itu pak judul terdiri dari huruf balik lagi huruf jawabnya jangan lurus kayak gitu benaran buat dia abdu mau berjalan sejauh manapun baliknya ke huruf lagi ayo terserah iya juga sih makanya saya bilang pasti iya kan baru pasti pasti di atas rata-rata Pak rata-rata di atasnya di bawah bukan intelektualitas dia di atas rata intelektualitas kita yang dijek-injek apa dia tapi kita lihat baru satu soal ya masih banyak soal lainnya kita kasih semangat nomor berapa yang dipilih tiga tiga menurut ada huruf A nomor dua ada delapan kotak huruf A di kotak kedua hewan yang memiliki kantung dan suka melompat air biasanya Doraemon Doraemon yang memiliki kantung dan suka melompat biasanya hewan yang memiliki kantung dan suka melompat biasanya habis belanja juga calon toh masnya biasanya tiga biasanya dua biasanya nggak sadar nggak sadar nggak sadar kalau dia punya kantong baik kita lihat hewan yang memiliki kantung dan suka melompat biasanya nggak sadar setelah yang satu ini orang tahu kalau nguruh di kantong depannya anak-anak nguruh depannya kantong isinya material pangku-pangku mau ngedain rumah gitu ya